Hal yang keliru di dalam pandangan Pak Jokowi itu menganggap bahwa politik identitas itu buruk yang kacau penggunaan kata politik identitas Identitas itu adalah definisi antropologi setiap manusia tumbuh di dalam identitas Dalam politik, sesuatu itu berubah menjadi identitas Kalau dia direkognisi, diakui Karena itu sebetulnya istilah dan ilmu politik Bukan politik of identity, tapi politik of recognition Supaya ada pembeda umat yang berotak Otak pasti ngundang otak, dengkul ngundang dengkul Halo kawan-kawan barisan akal sehat, kembali lagi di channel kuliah akal sehat Dalam video kali ini, mari kita kupas basis argumen dari Bung Roki Gerung Yang mungkin kawan-kawan sekalian bertanya-tanya Tentang apa sebetulnya landasan berpikir dari Bung Roki Gerung Dalam beberapa argumennya di beberapa kesempatan berbicara Tentu sangat baik kalau kita bisa mengerti konsep dasar dari Bung Roki Gerung Baik tindakannya maupun bicaranya Agar banyak publik yang semakin mengerti dan tidak gagal paham Dalam memahami narasi-narasi Bung Roki Gerung Sehingga, kedunguan di Republik ini berkurang Dan konsep berpikir akademis menjadi hal biasa dalam opini-opini publik ke depan Menarik bukan? Nah, dalam video ini, mari kita perhatikan dengan seksama narasi Bung Roki Gerung Pada kesempatan beliau berbicara di acara Partai Umat Besutan Amin Rais dan kawan-kawannya Agar kawan-kawan tidak hanya sekedar menjadi penikmat dari argumen Bung Roki Gerung yang mew Tetapi juga mampu mengerti maksud dan dasar dari argumen Bung Roki Gerung Simak videonya ya Saya gak suka diatur-atur karena saya mau ngatur hari ini Jadi terima kasih saya diundang Karena Pak Amin tahu saya punya otak Edo tahu saya punya otak Ada banyak anak muda yang saya temui di daerah Dan menitip salam pada Pak Amin Pada Edo yang muda Jadi selain muslim, selain islam Ada identitas tambahan, partai muda Maka saya usulkan ada tagline Yang muda yang berumat Umat artinya memihak rakyat Dasarnya itu Tanpa umat, Republik tamat Itu yang disebut politik identitas Jadi resmikan saja mau partai ini berbasis identitas Supaya ada pembeda Umat yang berotak Otak-otak pasti ngundang otak Dengkul ngundang dengkul Nanti ada partai Yang mulai nyinyir Rocky Gerung, non muslim Ngomong di partai muslim Itu artinya partai dengkul Karena takut ngundang saya It's okay Saya non muslim Tapi saya akan berkampanye untuk partai umat Kalau kita amati Narasi Bung Rocky Gerung selalu konfrontatif Dan beliau agak sedikit menyindir Tentang nyiran orang di luar dirinya Yang sinis atas status agama Bung Rocky Gerung Yang non muslim Dan sering mengisi di forum-forum muslim Sehingga muncul banyak anggapan Bahwa betul Bung Rocky Gerung adalah kelompok kadrun Nah stigma semacam ini Banyak muncul di media-media Untuk menggiring opini publik terhadap Bung Rocky Gerung Tetapi Taukah kawan-kawan Apa alasan Bung Rocky Gerung Terus konsisten dan tidak takut Untuk mengisi kuliah dimanapun Meskipun bukan di forum muslim Sebetulnya kata kuncinya adalah Dalam narasi Bung Rocky Gerung sendiri Yakni Bahwa otak bertemu otak Yang menjadikan Bung Rocky Gerung tetap bersikap dan demikian Apa itu maksudnya? Sebagai seorang dosen filsafat Tentu Bung Rocky Gerung Kayakan pengetahuan para pemikir filsafat Terutama filsafat politik Metafor yang digambarkan oleh Bung Rocky Gerung Soal otak Sebetulnya mengarah pada konsep politiknya Niccolo Machiavelli Dimana Niccolo Machiavelli Mendasarkan politik sebagai soal akal budi Machiavelli dikenal juga sebagai bapak politik modern Karena konsep akal budinya itu Lantas apa argumennya? Politik adalah ruang res publika Yang secara etika hanya bisa diaktifkan dengan tiga syarat dalam berwarga negara Yakni Rasionalitas atau akal pikiran Kebebasan dan pluralisme Tiga hal ini adalah sesuatu yang alamiah dan melekat pada diri manusia Maka tiga hal itu menjadi dasar warga negara bertransaksi dalam politik sebagai upaya mewujudkan kebaikan bersama Jadi interaksi warga negara dalam soal politik tidak mempedulikan latar belakang manusianya Selama manusia itu menggunakan dasar argumentasi dan kemampuan bertindak di ruang publik dengan fasilitas kebebasan Maka politik masih bekerja di situ Tetapi jika sebaliknya, sekat latar belakang, baik ras, suku, dan agama Menjadi alasan dan tameng orang untuk berinteraksi di ruang publik Maka sebetulnya kepolitikan itu belum terwujud Nah, dasar konsep pemikiran Machiavelli inilah yang digunakan oleh Bung Roki Gerung Sebagai basis dia berinteraksi dan berargumentasi di seluruh lini masyarakat dalam soal politik Sikap ini adalah sikap etis dan benar jika publik secara umum mengerti dan dalam konteks ini Partai Umat mengerti soal-soal semacam ini Apakah kawan-kawan bisa memahami? Oke, mari kita simak narasi Bung Roki Gerung selanjutnya Hal yang keliru di dalam pandangan Pak Jokowi Saya hanya meneruskan kekeliruan yang dideteksi oleh Pak Amin Itu menganggap bahwa politik identitas itu buruk Yang kacau penggunaan kata politik identitas Identitas itu adalah definisi antropologi Setiap manusia tumbuh di dalam identitas Dalam politik, sesuatu itu berubah menjadi identitas Kalau dia direkognisi, diakui Karena itu sebetulnya istilah dalam ilmu politik bukan Politics of identity, tapi politics of recognition Islam direkognisi bukan karena jumlahnya Yang memang secara antropologi banyak Tapi peran historisnya, itu dasarnya PDIP direkognisi bukan karena Deketnya merah, tapi karena peran historis Soekarno Dan sekarang, Soekarno itu Peran historisnya dikecil, dikredirkan Sekedar sebagai nama sebuah keluarga Itu kritik saya Soekarno itu nama bangsa, bukan nama keluarga Apakah Soekarno Pernah mendorong politik Islam? Yes Mungkin negeri ini, kata Bung Karno Ditumbuhkan tanpa partisipasi real Dari majority, yaitu Islam Menyoal soal politik identitas Yang sering digaungkan oleh pendukung rezim Yang terkesan sangat sinistis dan negatif Yang mengarah pada kelompok Islam Bung Roki Gerung mengkritik narasi politik identitas Yang diucapkan oleh mereka sebagai sebuah kesalahpahaman Karena bernuansa pada aura yang negatif Bagi Bung Roki Gerung Politik identitas di dalam bahasa politik Adalah suatu identitas yang diakui Dan betul memang, dalam termikinologi ilmu politik Identitas tidak dikatakan sebagai politics of identity Melainkan sebagai politics of recognition Apa dasarnya? Kalau kita belajar sejarah perjuangan Martin Luther King Dengan gerakan Kristen protestanya Terkesan adalah identitas agama yang bergerak dalam kepentingan politik Sebetulnya cara melihat itu adalah Sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan Yang dialami oleh kelompok Kristen pada saat itu Jadi, gagasan tentang keadilan lebih mendominasi Daripada melihat ke aspek agamanya Pun hal ini juga kompatibel dengan pandangan Goodman Bahwa, karena adanya bentuk ketidakadilan yang dialami oleh sebuah kelompok di masyarakat Maka mereka menuntut keadilan dengan prinsip persamaan Agar diperlakukan sama seperti kelompok-kelompok lain Hal itu bisa kita cermati Bagaimana perlawanan para kaum kulit hitam di Amerika Kelompok minoritas Islam di Amerika Yang juga menuntut kesamaan perlakuan seperti kelompok masyarakat lain Jadi, dari sini kita bisa mengerti bahwa Politik identitas adalah upaya perjuangan atas kondisi ketidakadilan yang dialami oleh suatu kelompok Paradigma ini bisa kawan-kawan abstraksikan sendiri pada contoh kasus di Indonesia Sekali lagi, bahwa politik identitas adalah sah di dalam politik Apakah kawan-kawan sudah mampu memahami konsep politik identitas ini? Nah, itu dulu untuk video kali ini Semoga kawan-kawan bisa mengerti dan menjadikan ini Sebagai bentuk pemahaman yang harus disebarluaskan kepada kawan-kawan yang lain Agar bangsa dan negara ini tumbuh dengan pemikiran-pemikiran yang jernih dan konseptual Agar tidak bertabrakan satu sama lain Jangan lupa untuk dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe Terima kasih dan salam akal sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!